Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di poni tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menampilkan watermark di halaman tertentu saja di microsoft word oke langsung saja kita buka microsoft word disini saya menggunakan microsoft word 2019 disini saya akan mencontohkan watermark untuk halaman kedua saja misal saya ingin watermark di halaman kedua saja caranya kita ke desain bagi kalian yang menggunakan microsoft word versi lama kalian bisa ke peg layout ke desain kemudian pilih watermark disini saya akan mencontohkan watermark tulisan atau tulisan terlebih dahulu nanti yang gambar nah disini kalian pilih saja yang mana contoh yang ini saja ya nah caranya jangan langsung di klik seperti itu tapi kalian ke watermark nah disini kalian ke klik kanan kemudian pilih yang insert assurance document ya position yang ini klik saja maka watermarknya hanya ada di satu halaman nah cara mengganti tulisannya kalian cari saja ininya nah kemudian kalian bisa langsung ganti disini poni tutorial tutorial kalian klik saja ya di teksnya tidak perlu di enter kalau sudah klik sembarang nah begini ya nah ini cara menggantinya kalian cuma tinggal klik saja nanti bisa mengganti ya nah itu untuk tulisan nah untuk gambar bagaimana nah untuk kembar atau bagi untuk logo yang pertama kita membuat ininya dulu ya konvidialnya agar disini ada logonya nah caranya pertama kita buat kita hilangkan dulu ini watermarknya pertama kita buat watermark seperti biasa logonya kita masukkan caranya ke custom watermark kemudian disini kita pilih fixture watermark select fixture kalau ada begini pilih yang world of lens saja nah contoh di logo ini ya kita insert kemudian kita oke nah disini kita ketika logonya telah muncul kalian klik saja dua kali di header kemudian klik logonya bebas yang mana saja kemudian kalian kemudian ke watermark lalu ke save selection to watermark gallery ini ya klik saja kemudian namakan terserah kalian disini saya satu kita oke kita hapus saja semua gak apa-apa coba kita lihat ke watermarknya kita scroll nah ini watermark yang tadi ya telah ter-save kalau kita semisal sekarang di halaman 3 ingin watermark gambar yang telah kita tentukan kita cari aja yang tadi kemudian klik kanan lalu insert as to rain document possession nah itu caranya menambahkan watermark di salah satu halaman di logo logo maupun tulisan ya nah ada satu lagi untuk tambahan bagi kalian yang ingin menggunakan watermark yang banyak tapi di halaman pertama semisal ini cover tidak ingin ada watermarknya nah caranya kalian klik saja disini kemudian kalian ke layout ya atau peg layout kalian pilih break pilih yang continuous yang ini ya nah kemudian kalian klik dua kali di halaman kedua nah kalian lihat ya ini header selection 1 ini header selection 2 ya udah beda nah ketika udah di klik kalian pilih yang ini ya link to previous nanti ini akan hilang ya yang ini kita klik nah setelah itu kita masukkan saja watermarknya kita desain kemudian ke watermark pilih watermark yang kita inginkan klik nah maka halaman pertama itu tidak ada watermarknya nah itu ya untuk watermark di salah satu halaman yang kita inginkan jika kalian masih bingung ataupun ada kendala silahkan tanyakan saja di kolom komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like and subscribe nya selamat menikmati